Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di channel saya Diko BTV ini punya gerejaan tuh kalau ini belum di sini masih bocah tuh masih sakit tegoroan karena mau saya cabut dong ini guys ini si bloro yang nanyain si bloro rasa F3 ini guys mainnya nyangkul-nyangkul Oke apa kabar semuanya kembali lagi di channel saya di Kobe TV tadi mungkin nggak jelas saya nyapa teman-teman jadi saya ulang lagi di video kali ini saya mau ngebahas luparan tentang murai batu jadi mungkin teman-teman disini masih bertanya-tanya bagaimana sih cara pemilihan murai batu yang mental bagus di sini mental bagus ya bukan sebenarnya banyak-banyak sekarang teman-teman itu ada yang mencari murai batu yang bermental bagus yang cerdas main bagus itu banyak jadi disini judulnya yang kalau misalkan anda mau cari murai batu yang bermental bagus tapi cara ini sebenarnya juga nggak bisa secara instan Anda belajar termasuk burung yang anda incar itu juga nggak bisa secara instan Anda tahu cuman kalau udah terbiasa nanti bakal tahu dengan cepat Oh ini burung ini punya mental bagus Oh burung ini mentalnya kurang bagus Nah jadi sebelum saya jelaskan mental bagus ini bukan berarti burung mental bagus itu bakal juara ya rusih sekali ya guys ya jadi bukan berarti burung bermental bagus itu bakal juara dan belum tentu juga burung yang tidak bermental bagus itu tidak bakal juara ya jadi sebenarnya mental itu ada tahapan-tahapan yang mana mungkin setiap murai batu itu mempunyai tahapan yang berbeda tahapan yang saya maksud ada mungkin ini waktu umur 6 bulan udah ada mental dan mungkin yang ini 6 bulan belum ada mental 2 tahun dia baru bagus mentalnya setelah bagus lebih bagus dari yang ini itu misalnya bukan asli misal ini misal disini kita akan mempelajari jadi bagaimana sih kalau anda ingin mencari murai batu yang bermental bagus mungkin bagi teman-teman yang nggak sabaran pasti pengen murai batu itu cepat gacor cepat punya mental dan ada juga sebagian orang itu menganggap kalau mentalnya bagus otomatis dia lebih cepat juga bisa untuk ke jantangan ya jadi nggak usah lama-lama disini loh guys eh ini udah nakal dia deh dengar suara kawin nggak jadi sebenarnya mental murai batu itu sudah terbentuk dari dia kecil mental murai batu itu bisa dipengaruhi oleh keturunan pola pakan perawatan dan lingkungan ya jadi empat komponen ini dan bisa bisa jadi lebih kalau kita dalam lebih dalam lagi ya karena banyak komponen-komponen yang membuat suatu mental burung itu terbentuk tapi disini saya membahasnya yang dari keturunan ya dari keturunan dan faktor keturunan juga bisa berubah dengan keadaan yang keadaan yang terjadi gitu ya karena mungkin di tempat anda berbeda-beda di tempat anda mungkin ada yang banyak murai mungkin yang disini sedikit murai mungkin disini cara perawatannya berbeda jadi seperti itu itu yang membuat faktor keturunan itu menjadi tidak dominan ya jadi bagaimana sih cara mencarinya sebenarnya sangat gampang guys ya mental anakan burung itu mental burung itu sudah terbentuk dia dari kecil kalau memang dia dia sudah punya mental bagus itu dia dari trotol pun sudah berani ngeplong sudah naik-naik ekornya nah itu berdasarkan dari bapakannya contoh ini ini anaknya sebeloro ini udah umur umur lima bulan sudah ningkah-ningkah anaknya nah bapakannya juga bapakannya ini kalau lagi dorong ekor itu dia sudah gacor juga guys waktu dorong ekor aja dia udah gacor udah kelihatan bahwasannya burung itu memang berkualitas ada memang murai batu yang sudah selesai mabung pun dia belum juga bunyi kadang nunggu satu bulan baru bunyi ya kemudian ada juga mungkin satu minggu setelah mabung mungkin sudah mulai full ekornya nah itu tergantung dari kualitas indukan nah apakah itu bisa mempengaruhi ke anak bisa guys ya bisa dengan syarat perawatan normal perawatan normal yang saya bilang disini tidak berlebihan tidak juga terlalu kurang terlalu kurang dia juga bakal merusak mental si anak walaupun dia sudah punya nyali misalkan gini guys ini kita nyaman-nyaman sama orang lagi ya jadi yang gak setuju saya nyaman-nyaman burung dengan orang yang gak usah gak apa-apa jadi disini kita bisa mempelajari burung itu dari diri kita sendiri misalkan bapaknya galak anaknya bisa jadi galak dan bisa jadi tidak galak atau lebih galak lagi ya jadi sebenarnya itu akan terbentuk pada saat nanti dia dewasa bisa jadi si bapak galak ini dia galaknya udah mulai-mulai setelah dia mempunyai anak tiga misalnya padahal waktu mudanya dia gak galak gitu ya jadi faktor itu juga mempengaruhi ya karena apa? karena lingkungannya juga dan dia melihat orang tuanya seperti itu jadi dia seperti itu nah disini ah mas ini kan kita mau beli terotolan terotolan otomatis kita bawa dan tidak dekat si indukan apakah nanti dia bakal segala bapaknya juga sebenarnya mental itu udah ada dari dirinya sendiri tinggal kita yang ngembangkan nah jadi untuk mental itu sebenarnya sudah sangat mempengaruhi keturunan kok sangat mempengaruhi keturunan sih guys berpengaruh dari keturunan kalau memang dia indukannya bermental bagus anakannya dia mentalnya juga bagus gitu tapi yang syarat juga indukannya juga yang bermental bagus lah jadi seperti itu guys sebenarnya gampang aja sih kalau mau nyari murai batu bermental bagus ini biasanya kalau indukan dia bermental bagus itu umur-umur 5 bulan 6 bulan dia sudah buat telur atau buat sarang kenapa kok seperti itu itu kan birahi nah jadi berarti burung itu cepat adaptasi burung yang bermental bagus ini adalah burung yang gampang adaptasi misal burung ini saya pindahkan ke tetangga sebelah atau di rumah yang jauh nah itu tidak mempengaruhi burung ini tidak mempengaruhi mentalnya jadi dia tetap gacor bunyi-bunyi terus tapi kalau dia bermental tidak bagus itu burung ini akan diam mungkin 1 minggu atau 1 bulan dia baru gacor itu mentalnya tidak bagus nah jadi untuk memilih burung murai batu yang bermental bagus itu otomatis anda harus tahu biangnya juga indukannya nah setelah itu bukan berarti anda tidak ada PR anda juga perlu merawat otomatis harus ada rawatan khusus supaya burung tersebut bisa makin joss lagi jadi kita lebih gampang kerjanya daripada kita menunggu burung murai batu yang agak lambat perkembangan mentalnya ada itu memang saya juga seperti itu saya selalu saya apa namanya saya uji coba anakannya kalau legend sudah terbukti karena anakannya sudah terbukti mentalnya sudah teruji umur 6 bulan 5 bulan teman-teman yang beli itu sudah ngasih berita bagus Alhamdulillah berarti si Dajan bisa masuk kategori burung KBGF yang akan dipertahankan kalau yang lain belum tentu kali ini sudah ini kali ini juga sudah pernah yang itu belum tapi jangan takut guys saya saya bakal apa namanya menyimpan duluan saya simpan duluan supaya saya bisa menilai anakan tersebut masuk kategori atau tidak tapi setidaknya gini aja kalau kita sudah tahu indukannya pejantan yang memang sudah bermental waktu saya beli burung ini baru di rumah sudah gacur-gacur juga sudah bermental berbahagia berarti intinya tidak jauh beda sama bapaknya nanti jadi tergantung dari indukan yang kita pilih jadi jangan sebarang beli indukan jadi seperti itu guys kalau untuk mungkin bagi teman-teman yang mau mencari murai batu terotolan mungkin ya ataupun murai batu yang sudah siap atau murai batu dewasa maksud saya bukan murai batu siap murai batu siap berarti dia murai batu dewasa yang saya maksud adalah mungkin anda belinya pada saat ngurah pada saat ngurah dia sudah gacur-gacur itu sudah ambil itu burungnya bagus tapi kalau dia ekornya baru selesai ngurah wajar tidak bunyi itu berarti bisa jadi dia kena tekanan atau mentalnya tidak bagus jadi tinggal anda saja itu sebenarnya tergantung diri anda masing-masing nah jadi di video ini mungkin masih banyak kekurangan dan saya juga disini bukan apa namanya sok ngajarin saya juga masih belajar cuman ini saya berbagi pengalaman saya yang sudah pernah terjadi bosannya kalau burung bagus ya bakal bagus juga anak saya memang si legendnya dari ngambil itu saya memang sudah jatuh cinta karena burung ini memang saya lihat kok burung kondisi seperti itu dia masih gacur berarti memang dia terahnya bagus ini juga masih ngurah masih ekornya segini rebungnya kelihatan itu sudah ngangkat ini berarti memang burung ini bisa kita kembangkan jadi tapi jangan salah yang murah batu yang lambat mentalnya lambat berkembang itu juga bisa jadi pada saat dia mentalnya jadi itu lebih bagus dari mental yang biasa biasa tadi yang mentalnya cepat jadi tadi jadi jangan salah cuman itu tadi mungkin kita nunggunya agak lama ya mungkin kalau yang anak bermental bagus butuh cuma waktu 6 bulan 7 bulan udah enak lihatnya ya jadi gantung-gantung udah gagah sedangkan yang mentalnya kurang bagus tadi nunggu 2 tahun atau 3 tahun baru bagus mentalnya nah itu kan suatu hal yang sangat lama gitu ya ngabisin-ngabisin hari ya mungkin itu aja guys ini anggap aja saya bercerita bukan membagi ilmu ya kalau menurut anda ini ilmu ya alhamdulillah bermanfaat kan jadi seperti itu aja video saya kali ini lebih dan kurang mohon maaf saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati